Al-Qudsu lana, wal-haqtu lana, an-nasru lana, nahnul ghalimu sebuah sol yang berasal daripada Lombang Matematika Nasional UBN ke-31, babak semipinan di papan tulis, tertulis sekelompok bilang, min 1010 per 1010, min 109 per 1010, bla 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 sampai 0, kemudian diteruskan lagi 1 per 1010, bla 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 bla, 109 per 1010, kemudian terakhir adalah 1010 per 1010, kemudian akbar menghapus dua bilangan yang ada di papan tulis ini, dihapus dua bilangan, dihapus, kemudian menulis sebuah bilangan, setelah satu bilangan, jadi, satu bilangan yaitu, bilangannya adalah, x plus 5, x plus 5, x plus 6 jadi, yang bilangan yang ada di papan tulis akbar ini adalah, dua bilangan yaitu adalah, x dan y ini, ya, ini saya larat, saya, jadi, akbar menghapus dua bilangan, x dan y, dan y, ya, menghapus dua bilangan, x dan y, dan kalau di papan tulis, papan tulis, papan tulis itu bisa false, terus-melurus sampai, suatu saat tersisa satu bilangan saja, yaitu n ya, di papan tulis, maka nilai dari 1200 x n itu adalah berapa, jadi, diambil dua bilangan, x dan y, dari himpunan bilangan 1010 per 1010 sampai 1010 per 1010 ini kita kan ambil dua bilangan X dan Y dihapus dari pula tulis kemudian ditulis sebuah bilangan sebagiannya bilangan itu adalah X plus 500 kali Y plus Y dua bilangan dihapus X dan Y kemudian sebagiannya ditulis bilangan X plus 500 X Y plus Y dan diteruskan sampai nanti dihapus itu ada disisa satu bilangan saja dan bilangan itu adalah kata-kataan maka berapa dari pada 2020 kali tadi oke kuncinya disini kita adalah mencari sebuah bilangan dari 1010 sampai 1010 per 1010 itu bilangan yang apabila dioperasikan dengan menggunakan dengan menggunakan bentuk X plus 505 X Y plus Y tadi jadi sehingga nanti menghasilkan bilangan itu sendiri jadi kita mencari disini sebuah bilangan sebuah bilangan yang apabila ya jadi dua-dua bilangan salah satunya ya bilangan itu ya maka kalau kita masukkan kita subtikkan ke dalam X dan Y tadi maka-maka menghasilkan bilangan itu lagi ya itu kuncinya disitu jadi disini maka dengan mudah kita dapatkan bahwa kalau kita ambil kita ambil disini diambil 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 sembarang 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 daripada X X itu adalah diambil dari bilangan min 1010 per 1010 min 109 per 1010 sampai 1010 per 1010 ini ya ini X yang kita ambil dari ini kemudian Y ini diletakkan kita buat semua bilangan itu adalah bilangan adalah min 2 per 1010 maka kalau kita setusikan ke dalam X plus 500 X min plus Y kita dapatkan X plus plus 505 dikali X dikali min 2 per 1010 Atau terkenalkan menjadi min 1 min 1 per 505 plus plus ya plus min 2 per 1010 ya kita dapatkan ini kalau kita itu ya 505 E dikali min seri min 1 per 505 ini kita dapatkan A ya min A min 2 per 1010 itu sama dengan min 2 per 1010 jadi jadi bilangan min 2 per 1010 ini itu memiliki memiliki keistimewaan ya jadi kalau salah satu dari 2 binangan tadi X dan Y tadi ya salah satunya adalah min 2 per 1010 maka X plus 500 E Y plus itu pasti nilainya adalah min 2 per 1010 jadi kalau kita ambil 2 bilangan X dan Y suatu saat nanti pasti ada salah satunya adalah bilangan min 2 min 2 per 1010 yang kita ambil akibatnya apa akibatnya min 2 per 1010 itu tidak mungkin akan terhapus dari papan tulis saja sedangkan bilangan selain itu kalau proses dituruskan maka akan terhapus tapi untuk min 2 per 1010 itu tidak mungkin terhapus jadi akibatnya jadi kalau proses tadi dilakukan sampai sesat kebilangan yaitu n itu merupakan min 2 per 1010 akibatnya dia mudah terdapatkan bahwa n itu adalah min 2 per 1010 jadi akibatnya si n tadi si n dikali 2020 atau 2020 n itu berapa adalah min 2 per 1010 dikali 2020 adalah min 4 oke dekatian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1 2 2 Terima kasih.